Assalamualaikum, selamat pagi kali ini aku akan bahas sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber, kemarin siapa ya lupa namanya dia nanya tips-tips atau peralatan apa aja yang diperlukan untuk memulai berkebun ya bagi seorang pemula oke sama aja, aku juga pemula jadi aku akan share pengalaman aku, berdasarkan pengalaman aku sendiri ya, apa-apa saja peralatan bahan-bahan apa yang kita harus sediakan di rumah untuk memulai berkebun ya, minimal mengelola tanaman hias lah ya oke, jadi kita mulai dari yang dasar ya, pertama kalian mesti punya hand spoon atau hand glove seperti ini ini sarung tangan dia bahannya seperti karet ini murah banget ini harganya sepasang cuma 2000 rupiah ini fungsinya kalian udah pasti tau ya ini mencegah supaya tangan kalian tetap bersih gak kotor gak kemasukan kotorannya ke kuku-kuku ya kedua, pastikan kuku kalian itu harus selalu bersih harus selalu dipotong pendek ya karena kalau panjang pasti kotorannya mudah banget nempel kemudian yang pasti kalian perlu perlu pot pastikan juga potnya ini sudah ada lubangnya seperti ini kalau dia belum ada lubang kalian harus lubangnya dulu kalian bisa pakai apa aja pokoknya dia harus ada lubang pembuangan airnya ya dan yang pasti juga pastikan potnya itu harus bersih nggak ada jamur kalau pun dia misalnya kotor kalian harus dicuci dulu ya seperti ini lalu yang basic-basic selanjutnya itu harus ada sekop kayak gini gardening tool seperti ini ini kalian bisa cari di toko kelontong toko perabotan kalau seperti ini kemarin aku beli satu set ini sekopnya ini ada dua sebetulnya ada dua terus juga ini seperti ini garpunya ini ada satu jadi dapat di harga 50 ribu isi tiga ini wajib ini basic banget kalian mesti punya lalu kalau untuk kalian yang suka berkebun tanaman buah-buahan atau yang batangnya mulai besar dan keras kalian mesti punya juga gunting dahan seperti ini ini harganya juga lebih kurang ini yang paling murah sekitar 50 ribuan kisarannya dari 50 sampai 75 ribu kemudian selanjutnya kalian mesti juga punya spray sprayer seperti ini ini kemarin aku beli di informa kebetulan kemarin lagi promo ini murah cuma di harga 20 ribu lalu selanjutnya kalian mesti juga punya gunting gunting ini fungsinya untuk motong-motong kalau ada daun yang layu atau yang rusak pokoknya kita harus pakai gunting spesial ya jangan dicampur dengan gunting dapur atau gunting prakarya ya pokoknya harus spesial satu khusus berkebun nah lalu untuk pupuk ini pupuk ini agak kompleks ya karena ini relatif ya sesuai dengan kebutuhan ya tapi yang paling penting adalah kalian mesti punya B1 ya B1 B1 ini fungsinya lebih kurang untuk menetralisir supaya akar tanaman tidak stres kedua juga dia merangsang pertumbuhan pucuk-pucuk daun baru ya nih disini aku biasa pakai merek liquinoc liquinoc ya ini harganya lebih kurang 25 ribu isinya berapa ya isinya lebih kurang sekitar 250 ml mungkin ya nih lalu untuk tanaman hias ya tanaman hias ini sebetulnya tidak wajib cuman kalau kalian punya ini alangkah bagusnya ya kalau kalian punya ini yaitu leaf shine atau kilap daun fungsinya untuk melindungi daun dari serangga dan jamur kemudian juga yang pasti dia bikin lebih celing daun-daunnya kemudian juga dia ya pokoknya gitu deh ya perlu lah ya kalau untuk untuk hasil efek kilap daun ya nah kemudian ini adalah furadan jadi furadan ini berfungsi untuk mencegah semut ya semut atau serangga yang suka ada di media tanam seperti ini jadi furadan ini bisa kalian taburkan di media tanam di atasnya disini dia tabur atau bisa juga kalian mix ya dengan media tanam nah disini pupuknya aku pakai macam-macam yang ini aku punya dekastar dekastar daun terus yang ini NPK biru oh iya untuk harga ya untuk NPK biru ini murah ini cuma sekitar 15 ribu per kilo kalau untuk dekastar ini lebih kurang 50 ribuan tapi dia pakai kotak ya kemarin udah aku pindahin dari kotak ke botol kayak gini lalu kalau untuk yang cair aku juga pakai pupuk hantu pupuk hantu ini lebih kurang 45 ribu jimi hantu kebetulan stok guano aku lagi kosong jadi aku gak pakai guano ya guanonya lagi habis nah kemudian selanjutnya kalian boleh juga nyetok coco fiber seperti ini ini fungsinya untuk menutupi media tanam jadi kalau kalian yang punya tanaman indoor kan itu kalau disirem kan airnya kadang suka mercik ya mercik-mercik nah kalau kalian tutupi pakai ini dia lebih bersih kedua juga lebih ada nilai estetikanya ya kalau untuk indoor tapi kalau untuk outdoor kayaknya gak terlalu penting juga ya khusus buat indoor yang lebih cakep nah itu aja sementara itu adalah alat-alat basic yang harus teman-teman punya kalau ingin mencoba belajar menanam tanaman hias ya sementara itu aja sih gak terlalu banyak ribet macam-macam dan harganya juga insya Allah masih bisa terjangkau ya itu aja oh iya untuk kilap daun aku ulang kilap daun ini lebih kurang harganya sekitar 35 ribuan per botol kayak gini pupuk hantu juga sekitar 45 ribu B1 ini sekitar 25 ribu semuanya tergantung budget teman-teman ya kalau misalnya mau pakai NPK silahkan kalau misalnya lebih suka pakai Dekastar silahkan kalau misalnya lebih suka pakai pupuk cair juga silahkan sesuai dengan budget masing-masing ya nah gitu aja semoga bermanfaat untuk video singkat kali ini ya dan semoga terjawab pertanyaan teman-teman ya aku usahain dijawab semuanya dan buat teman-teman yang baru mampir di channelku jangan lupa bantu subscribe ya karena subscribe-nya itu gratis dan aktifin juga tanda loncengnya jangan lupa videonya di like juga terima kasih ya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati